Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan video ini Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Silahkan subscribe dahulu Dan jangan lupa klik tombol logo loncengnya Agar selalu mendapatkan informasi terbaru Mengenai remunansia, kandung maupun romba Halo sahabat ternak dan pecinta rombinansia kambing maupun domba Dimanapun anda berada Kali ini saya akan membagikan Mengenai berapakah takaran atau ukuran pemberian pakan fermentasi Kepada kambing maupun domba beredek hindukan yang benar Di dalam pemberian pakan Khususnya fermentasi kering Ini harus memiliki takaran dan ukuran Angkar kambing maupun domba yang kita pelihara Selalu doko Jika kita memberikannya pakan Sedangkan untuk cara pembuatan pakannya Sudah saya ulas di video yang lalu Di dalam pemberian pakan fermentasi kering Terhadap ternak remunansia Usahakan air minum selalu ada ya bro Karena air minum itu sendiri sangat penting juga Untuk ternak kita Dan pemberian pakan yang bagus Untuk ternak kambing maupun domba Itu sebaiknya diberikan dua kali dalam sehari Yaitu di waktu pagi hari dan sore hari Usahakan pemberian pakan dalam sehari Yaitu di waktu pagi hari dan sore hari Usahakan pemberikannya Pagi dan sore hari di jam yang sama Contoh jika pemberian pakan di waktu pagi hari jam 7 pagi Usahakan untuk hari-hari berikutnya Sama adalah pemberian pakannya Tetap di jam 7 pagi Dan semisal sore hari Pemberian pakan pada waktu sore Jika dikasihkan jam 4 sore Usahakan untuk pemberian pakan di hari-hari berikutnya sama Yaitu di jam 4 sore Begitu seterusnya Dan usahakan Untuk pagi hari Kambing maupun domba harus dikasih Pakan nih bro Kalau bisa itu wajib malahan Di dalam memberikan pakan itu sendiri Tidak boleh salah-salah nih bro Khususnya Untuk kambing maupun domba betina Karena apa? Jika pemberian pakan berbatasi kering terlalu berlebih Ada berbagai faktor nih Yang harus teman-teman perhatikan Yang pertama Jika pemberian pakan tanpa takaran dan ukuran Dan pemberiannya terlalu over Kambing maupun domba akan menjadi lebih gemuk Dan jika sudah terlalu gemuk Kambing maupun domba betina berinding Akan mengalami susah birahi Dan bisa menyebabkan Kambing maupun domba Itu macer Kambing maupun domba Terima kasih telah menonton Maka dari itu, untuk menghindari itu semua Kita harus memiliki takaran dan ukuran Takaran dan ukuran yang seperti apa? Nah, gambing akan bisa menjadi doko nih kawan Jika pemberian bakar kita tepat Dan memiliki takaran Terima kasih telah menonton Bagi teman-teman dimanapun Anda berada Untuk ukurannya sendiri Di sini saya menggunakan takaran Yaitu Ember kecil seperti ini Ember ini sering identik untuk ember Di tempat-tempat bangunan ya Kalian bisa mencarinya di pasar maupun di toko bangunan Sedangkan untuk takarannya sendiri Di sini setiap pagi dan sore harinya Saya memberikannya 2 ember Untuk 1 ekor kambing maupun domba Untuk pagi dan sore harinya Untuk kambing dewasa Sedangkan untuk kambing maupun domba bakalan Saya memberikannya Satu hingga satu setengah ember Untuk sekali pemberian bakannya Yaitu untuk pagi hari dan sore hari Untuk kambing dewasa Ukurannya 2 ember per ekor Atau per satu ekor Di waktu pagi hari Dan 2 ember lagi di waktu sore hari Terima kasih telah menonton! Sedangkan kambing maupun domba yang bakalan Ukurannya yaitu Satu hingga setengah ember per ekor Pemberiannya di waktu pagi hari Satu setengah ember Dan di waktu sore hari Satu hingga satu setengah ember Berikut ini adalah Contoh nafsu makannya Yaitu Di waktu sore hari nih Teman-teman ya Jadi pengambilan video ini di waktu sore hari Jadi maaf gambarnya agak kurang perang ya Terima kasih telah menonton! Kambing-kambing begitu sangat dokoh menikmati pakan fermentasi keringnya Dan untuk pemberian makan fermentasi untuk branding hidupkan kegena ini Ini full dan tanpa tambahan lagi untuk hijauan sekarnya Kambing-kambing Domba khususnya sangat menikmati Tanpa rapen dan untuk nafsu makannya sangat benar-benar dokoh sekali Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman demikian ulasan atau sedikit informasi yang bisa sampaikan khususnya untuk takarannya takaran pembelian pakan kambing maupun domba breeding indukan betina semoga di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya pemula yang masih bingung ya untuk mencari takarannya seperti apa dan bagaimana demikian yang bisa saya sampaikan dan semoga menjadi manfaat dan alhamdulillah sampai sekarang khususnya karena saya tidak ada